Kalkulator bajaringan Kalkulator bajaringan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung estimasi kebutuhan rangka atap bajaringan yang dibutuhkan, dilihat dari luas rumah dan model atap yang digunakan. Dengan penggunaan kalkulator bajaringan dari BLKP ini, kamu bisa dengan mudah mengetahui perkiraan kebutuhan material bajaringan sebelum kamu membelinya. Namun, sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan beberapa bagian yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan rangka atap. Hai Sobat BLKP, kali ini di Kopdan BLKP, Konten Pintar dari BLKP, kita akan membahas perhitungan kebutuhan rangka atap menggunakan kalkulator bajaringan yang mudah dan simpel. Tahu dong, jika kebutuhan bajaringan untuk konstruksi bangunan beberapa tahun belakangan ini sangat tinggi. Tak hanya untuk pabrik, kini sudah banyak kunian yang dibangun dengan material bajaringan, termasuk pada bagian rangka atap. Walau penggunaan material makin bertambah, masih banyak loh yang belum paham bahkan tahu bagaimana menghitung kebutuhan bajaringan untuk atap. Karena ini erat kaitannya dengan biaya, sangat penting loh untuk tahu cara perhitungannya. Untuk itu, berikut cara mudah dan simpel menghitung kebutuhan rangka atap hanya dengan menggunakan kalkulator bajaringan. Penasaran? Yuk ikuti terus video ini ya! Eits, sebelum itu, Untuk Sobat Kopdar BLKP, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya! Kalkulator bajaringan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menghitung estimasi kebutuhan rangka atap bajaringan yang dibutuhkan, dilihat dari luas rumah dan model atap yang digunakan. Dengan penggunaan kalkulator bajaringan dari BLKP ini, kamu bisa dengan mudah mengetahui perkiraan kebutuhan material bajaringan sebelum kamu membelinya. Namun, sebelumnya, yuk kita kenalan dulu dengan beberapa bagian yang diperlukan untuk perhitungan kebutuhan rangka atap. Overstake adalah bagian dari struktur atap yang berada di sisi atap. Dengan posisi melebihi atap dan berfungsi untuk melindungi kusen, dinding, jendela dari terpahan air hujan secara langsung. Untuk derajat kemiringan atap, berhubungan dengan jenis atap yang digunakan. Secara umum, kemiringan atap rumah yang paling ideal adalah 25 hingga 30 derajat. Bentuk atap rumah juga perlu untuk diperhatikan. Tidak hanya soal keestetikan bentuk atap rumah, maka tetapi fungsional dari tiap bentuk atap rumah itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan teknik pemasangan yang tidak sama. Yang pertama adalah atap sandar atau atap setengah. Adalah bentuk atap yang hanya memiliki satu atap tunggal berbentuk miring. Yang kedua, atap limas atau atap perisai. Adalah bagian atap yang terdiri dari empat bidang miring sehingga menutupi semua sisi rumah. Yang ketiga adalah atap lana. Adalah jenis atap yang hanya memiliki dua sisi miring sehingga terlihat tampak depan seperti segitian. Cara pakai kalkulator bajaringan BLKP Penggunaan kalkulator ini cukup simpel. Guna untuk memudahkan para pekerja atap dan konsumen atau pemula dalam menggunakan aplikasi terkini BLKP ini. Yang pertama, untuk bagian panjang bangunan. Kamu dapat isi dengan jarak antar dinding depan dan belakang atau sisi panjang rumah. Yang kedua, untuk bagian overstack sisi panjang. Kamu bisa isi dengan jarak antar tepi atap dengan dinding sisi panjang rumah kamu. Yang ketiga, untuk bagian lebar bangunan. Kamu dapat isi dengan jarak antar dinding kanan dan kiri atau sisi lebar rumah. Dan yang keempat, untuk bagian overstack sisi lebar. Isi dengan jarak antar tepi atap dengan dinding sisi lebar rumah kamu. Pada bagian derajat kemiringan, masukkan besaran sudut kemiringan atap yang diinginkan. Setelah kamu mengisi semua kolom tersebut, kalkulator secara otomatis akan menghitung total kolom atap yang kamu butuhkan dalam proses pembangunan. Fungsi kalkulator atap bajaringan ini juga dapat otomatis menghitung kebutuhan lainnya. Seperti kebutuhan atap, jumlah batang teras, jumlah rang, jumlah perabung, serta jumlah skru. Sederhana bukan? Kalkulator atap bajaringan ini akan menghitung semua ukuran secara otomatis. Itu dia info yang bisa menjadi acuan kamu, sebagai perhitungan rangka atap bangunan yang efektif tanpa membuat kamu buang-buang dana. Untuk membantu kamu mendapatkan bajaringan terbaik sesuai kebutuhan, Sobat Kopdar BLKP dapat mengunjungi website BLKP. Ingat ya, selalu gunakan bahan bangunan berkualitas tinggi dari produsen terpercaya. Material bajaringan yang diproduksi oleh BLKP sudah terjamin kualitasnya, karena berstandar SNI dan Certified by ISO 9001-2015. Itu dia informasi untuk Sobat Kopdar BLKP semuanya. Untuk info lainnya, dapat mengunjungi website kami di www.blkp.co.id Info dan tips menarik lainnya, follow Instagram kami di Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.